Hari ini adalah sasaran untuk 33 desa yang ada, yaitu sementara hari ini untuk dua kecematan, Melaka Tengah dan Melaka Barat. Dan untuk pembayaran insentif kepada pemangku adat itu kurang lebih untuk 1.419 orang. 1.419 orang yang terdiri dari liurai 1 orang, lorai 4 orang, nain 80 orang, fukun 1.334 orang. Dengan perincian besarannya yaitu liurai 400 ribu per orang, lorai 250 ribu per orang, nain 150 ribu per orang, fukun 100 ribu per orang. Dengan total anggaran semester 1, sebesar 880 juta, 800 ribu. Berarti nanti akan ada semester 2? Ya, sedangkan untuk semester 2 itu akan dilakukan pembayaran setelah penetapan APBD per orang. Nominalnya sama juga? Nominalnya sama. 880. 880. 800. Ya. Besaran itu Untuk Satu tahun anggaran berarti 1.761.600.000 Satu miliar 1.761.800.000 Dan Hal ini Sudah menjadi Target pembayaran tahun Sedangkan Sedangkan untuk perkembangan tahun berikut Masyarakat dan Masyarakat Pemangku Masyarakat Pemangku Sebagai penguatan Sebagai penguatan aktif istirahat menurut-menurut kegiatan promotif Ini Kira ada yang ada yang berikutnya Dan ada hal lain pasti akan kita konsumsi ke Bapipu Best sudah lakukan pemenahan-pemenahan yaitu hari ini kita mengumpulkan data pemending dalam bentuk KTP ya mungkin rencana disangkapannya kita akan pikirkan lagi untuk mengambil langkah-langkah ya kalau mau direkeningkan dan itu pun kita pasti akan komunikasi kesian karena di dalam anggaranya tidak ada untuk membuka rekening jadi cara mana yang kita menganggap itu sebagai ya bisa dilaksanakan sekiranya kita gunakan yang ada semua terkait dengan penganggaran